hai 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 Oke saya akan menjelaskan tentang aksesoris miktos dari mesin las Hai multi pro yang tipe miktik 160 ya jadi miktos ini terkadang di pemakaian lama atau pemakaian sudah sangat lama sekali ini terjadi rusak ya bisa rusak dari tosnya atau dari kabel tosnya ini ya bisa terbakar atau rusak di linernya nah bagaimana mengganti dengan tos yang sama caranya dan tipenya seperti apa ya tos yang menggantinya ya Nah di multi pro untuk spare part atau aksesoris untuk tos ini sudah tersedia ya jadi sudah tersedia dan ready dengan tipe tipe ini ya Nah tipenya miktos integrate gasless welding 2 meter ya ini aksesorisnya untuk mesin las yang tipe mic MMA tic 160 ya saya akan buka untuk bagian dalamnya apakah sama dengan yang ada di unit ke dalam satu aksesoris ini ada free contact tip dengan ukuran 0,8 dan toolsnya untuk membuka contact tip terus ini miktosnya saya akan buka untuk plastiknya ini saya akan buka ini dulu pengikatnya nah untuk modelnya atau tosnya sama persis ya ini yang di unit ya ini unit ini yang di aksesorisnya ini ya jadi sama persis ya Hai panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter nih jadi panjang kabelnya ini 2 meter saya akan menjelaskan untuk saya akan menjelaskan untuk kabel ini ya linernya ini panjang 3 meter sama persis dengan bawaan dari unit ya atau yang aslinya ya oke di sini ada 4 output atau liner kabel yang di sini ya yang kabel besar ini yang ada sekun ini ada sekunnya ini untuk ampere welding ya atau untuk output ampere nya di di pengalasan ya di pengalasan ya jadi ini kabel untuk bagian plus atau bagian minus ya tergantung dari pengalasan nya ini diameternya kurang lebih sekitar 16 mili ya di sini tertulis 16 mili ini namanya kabel welding ya terus yang kabel yang kedua ini yang ada soket putih ini ada soket putih nih ini adalah suite untuk torsenya ya jadi suite untuk trigger ketika welding atau ketiga untuk mengelas ya ini yang selang warna putih ini ya di sini suite ini ya jadi untuk suite ya untuk suite tos nya disini nih jadi untuk on off suite yang dari sini ke ujung sini ya yang untuk ke mesin terus yang ketiga ini yang selang warna putih ini selang warna putih ini yang dalamnya berlubang ini ini adalah untuk aliran gas ya aliran gas untuk pengalasan di co2 yang menggunakan gas atau pengalasan yang menggunakan solid wire ya yang bukan plug score ya tapi yang solid wire ini untuk gas co2 jadi masuknya ini nanti ke bagian input dari gas ya di sini di belakang mesin ini di belakang mesin dia ada di sini ya masuknya ke input gas co2 yang untuk pengalasan menggunakan gas ya terus yang terakhir ini yang ke empat yang warna biru ini ini ujungnya juga berlubang yang warna biru ini untuk liner atau steel liner untuk kawat yang gasless atau kawat yang non gasless untuk pengalasan sampai ke ujung kontaktif yang di sini ya jadi untuk masuknya wire dari kawat yang di sini ini yang masuk di ujung sini itu nanti dia masuknya di sini ya ini namanya steel liner ini untuk kawat kawat yang kelas ya ini nanti coba saya praktekkan untuk masuknya ini 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 wujud wire nya ya wujudnya ya kawatnya ini nanti masuk ke lubang tengah sini ya ini 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 untuk kawat masuk ke dalam linernya masuk ke liner oke dari keempat kabel ini ini memiliki fungsi-fungsi yang berbeda ini memiliki fungsi yang berbeda untuk miktos aksesoris dari mesin las di miktos ini terpisah atau aksesorisnya terpisah bisa diganti dengan yang tipe baru namanya miktos integrate gas welding yang 2 meter terima kasih telah menonton!